Batman, what are you going to do now, sir? Some boy does not beat off the door Some boy does not call himself Nico, say I want to see a rude boy Nico? I'm a boy that Batman, man, yo, free up the boy, man, yo Yo, boy that? Yeah Sure, come on, you Come on upstairs, go talk to the GTA for one thing, man I want to control the taxi Jadi kalau kita ngomongin soal HD era di GTA Universe Sejauh ini baru ada 2 game aja dari franchise GTA yang udah dirilis sama Rockstar Yaitu GTA 4 sama GTA 5 Mungkin GTA Online juga meskipun secara teknis GTA Online itu masih menjadi bagian dari GTA 5 Dan meskipun banyak fans hardcore berpendapat bahwa GTA 4 itu masih lebih bagus daripada GTA 5 Dalam beberapa aspek seperti storyline, karakter developernya Nico Bellic, driving fisik yang lebih realistis atau yang lain-lain GTA 4 itu justru nggak selaris GTA 5, ini adalah fakta yang nggak bisa ditalak lagi Karena secara penjualan GTA 4 itu udah terjual sebanyak 25 juta copy Sedangkan GTA 5 itu udah lebih dari 150 juta copy Atau kurang lebihnya itu sekitar 6 kali lipatnya GTA 4 lah Nah gara-gara ini gue akhirnya tertarik untuk bikin video soal alasan kenapa perbedaan angka penjualan kedua game ini jauh banget Dan disini gue coba sebisa mungkin untuk menempatkan diri gue pada perspektif netral Gue nggak bakal jadi fanboynya GTA 4, nggak bakal jadi fanboynya GTA 5 juga Gue bakal berusaha untuk memberikan analisa dari perspektifnya gamer biasa yang emang suka sama GTA series secara keseluruhan Dan perlu diingat bahwa di video ini gue nggak membanding-bandingkan mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk Keduanya itu sama-sama buatan Rockstar, sama-sama masterpiece pada masanya, dan sama-sama punya plus minus masing-masing Yang ngebedain itu cuma bagaimana Rockstar mendesain gamenya yang akhirnya berdampak pada angka penjualan yang berbeda jauh Jadi ya, nggak usah lama-lama kita langsung aja bahas videonya, dan kasih like dulu napa Oke, hal pertama yang membedakan kedua game ini jelas adalah dunianya Dunia di GTA 4 itu ya New York banget, kotanya terasa sesak, penuh polusi, dan Rockstar juga memberikan kesan depresi di dalam suasana kotanya Dan Husser sendiri sebagai salah satu penulis ceritanya GTA 4 itu pernah mendeskripsikan Nico Bellic dengan kalimat Diminer to reflect the weight of the past Yang artinya sikap yang ditunjukkan oleh Nico Bellic itu merupakan cerminan dari kejadian di masa lalu Dan dari beberapa dialog di GTA 4, Nico Bellic juga pernah menunjukkan sisi depresifnya kepada karakter lain Life is complicated I... I never thought I'd live like this No? When the war came, I did bad things And after the war, I thought nothing of doing bad things I killed people Smuggled people Sold people And you don't worry about your soul? After you walk into a village And you see 50 children All sitting neatly in a row Against the church wall Each with their throats cut And their hands chopped off You realize that the creature that could do this Doesn't have a soul Dari aspek story juga bisa dibilang bahwa GTA 4 itu bukanlah sebuah game yang sepenuhnya menyenangkan Melainkan lebih ke arah perjalanan sosok pria dewasa yang sudah melalui banyak kejadian memilukan di masa lalu Yang kemudian berupaya untuk mewujudkan di American Dream Dengan kata lain yang lebih singkat GTA 4 itu merupakan sebuah refleksi tentang kehidupan Dan di sisi lain GTA 5 bagi gue pribadi merupakan sebuah refleksi dari sebuah mimpi yang memang ada di dunia nyata Tapi dalam bentuk sebuah video game Kalau kita lihat dari dunianya aja San Andreas itu jauh lebih berwarna Jauh lebih indah Jauh lebih luas Jauh lebih bervariasi juga Ada gunung Ada hutan Ada gurun Ada pantai Dan semua yang kita inginkan itu ada di San Andreas Jadi katakanlah kita sebagai gamer Berperan sebagai seorang turis disini Pasti kita bakal lebih milih untuk pergi ke tempat yang semuanya itu ada Seperti di San Andreas Dan pasti bakal menghindari liburan di tempat yang sesak Yang isinya itu cuman gedung-gedung tinggi Yang depressing juga semacam Liberty City Dan hal-hal semacam ini pastinya sangat gak menjual Terutama untuk para bocil atau para remaja Karena ya beda sama orang-orang dewasa Yang udah ngerasain banyak banget pahit manisnya kehidupan Sebagian besar para bocil dan para remaja itu Pasti masih nyari sesuatu yang Menyenangkan dari sebuah video game Sisi menyenangkan itulah yang bisa dibilang Rada kurang di GTA 4 Dan bisa ditemukan sangat banyak sekali Di GTA 5 maupun di GTA San Andreas Yang netabene juga Lebih sukses dari GTA 4 Tapi bagi gue pribadi GTA 4 itu gak lain merupakan sebuah Bentuk seni yang Cuman bisa dinikmati sepenuhnya oleh orang-orang Yang juga merasakan hal-hal yang dirasakan oleh orang-orang Semacam Nico Bellic Terutama dalam aspek story-nya Ya tau lah Kebanyakan orang pasti bakal bilang Kalau film-film semacam melankolia itu membosankan Tapi bagi sebagian orang lainnya Film ini tuh sangat bagus Karena bisa menggambarkan tentang Sisi gelapnya seorang manusia Mirip banget sama ceritanya GTA 4 Dan karakteristik Nico Bellic Yang bisa dibilang sangat gelap Dimana gak semua orang itu bisa relate disini Kemudian ada satu hal yang merupakan ciri khasnya GTA series Yang gak bisa ditemukan di GTA 4 Dan GTA 4 sendiri mungkin Bisa dibilang Memikul suatu beban yang besar banget Karena game ini Rilisnya itu setelah kesuksesan Dan popularitasnya GTA San Andreas Jadi ya Wajar aja kalau ada Dalam tanda kutip Tuntutan Supaya GTA 4 itu bisa Lebih baik dari GTA San Andreas Tapi sayangnya Ada beberapa hal yang sebenarnya Cukup menjual di GTA San Andreas Yang sayangnya Gak masuk ke GTA 4 Contohnya seperti Modifikasi mobil Atau pergi ke tukang potong rambut Atau olahraga di gym Jadi meskipun secara story GTA 4 itu sangat kaya Tapi sayangnya GTA 4 itu Gak kaya secara gameplay Paling gak Gak sekaya GTA San Andreas Atau GTA 5 Misi-misinya juga Banyak yang repetitif Terutama waktu udah masuk bagian Pertengahan storylinenya Tentu aja Ada beberapa hal baru Yang sebelumnya Gak ada di GTA San Andreas Seperti internet contohnya Atau main bowling Untuk tetap jaga Relasi sama karakter lain Tapi hal-hal baru ini bisa dibilang Masih kurang menjual Untuk GTA 4 Sebagian besar player Pasti menganggap Kekurangan ini Sebagai nilai minus Tapi sebagian player lainnya Juga pasti bodo amat Sama kekurangan ini Apalagi GTA 4 itu Di backing dengan story Yang sangat kuat Dan inilah yang akhirnya Memperkuat mendapat gue Bahwa GTA 4 memang Yang didesain Bukan untuk dinikmati Oleh semua orang Seperti yang gue bilang tadi GTA 5 merupakan Perwujudan sebuah impian Dalam bentuk sebuah video game Semua orang pasti pengen Punya banyak uang Semua pasti pengen kaya Tapi gak semua orang Mau kaya dengan cara yang jahat Seperti membunuh Atau merampok Seperti yang dilakukan oleh Michael, Trevor, dan Franklin Dan maka dari itu Di GTA 5 ini Ada pilihan untuk jadi kaya raya Tanpa jadi kriminal Seperti pasar saham contohnya Gue masih ingat Waktu pertama kali main Story mode nya GTA 5 Gue ngehabisin berhari-hari Cuman untuk main saham Di game ini Apalagi main saham Di dunia nyata itu Bisa dibilang Lebih kejam daripada Main saham di GTA 5 Karena ya Kita gak bisa nge-save gamenya Di dunia nyata Bisa dijadikan sebagai obat lah ya Waktu gue habis bangkrut Main saham di dunia nyata Terus setelah kaya dari saham Dan udah punya banyak duit Kita bisa beli bisnis Yang bakal ngehasilin Passive income Sebuah impian yang Diinginkan oleh Mayoritas anak muda milenial Kemudian aspek Ngejalanin bisnis Di story mode ini Juga akhirnya dibawa Ke GTA Online Dimana kita bisa berjuang Untuk memiliki bisnis-bisnis Yang bakal menghasilkan Banyak uang Di GTA Online Kita bisa ngejalanin Bisnis yang halal Seperti arcade Yang semi halal Semacam MC bisnis Jualan senjata Dan yang lain-lain Dan transisi gameplay Dari story mode Ke online Yang dilakukan sama Rockstar ini Harus diakuin Halus banget Sehingga mereka Yang udah ngerasain Punya bisnis Di story mode itu Pasti pengen merasakan Bisnis yang lebih kompleks Yang disediakan Di mode online Hasilnya GTA Online Jadi semakin populer Dan secara langsung Berperan besar Terhadap tingginya Angka penjualan GTA 5 Apalagi kalau Pengen main online Kita harus punya game Originalnya dulu Sebuah nilai jual Yang sayangnya Nggak dimiliki oleh GTA 4 Karena kalau kita Pengen merasakan Semua yang dijual Di dalam GTA 4 Main versi bajakannya pun Juga bisa Meskipun Nggak gue rekomendasikan GTA 4 sebenarnya Juga ada mode online Tapi sayangnya Cuma dipakai Buat tester aja Sama Rockstar Dan akhirnya Dimatangkan Di mode online nya GTA 5 Ditambah lagi Mode multiplayer Di luar base game nya Sendiri juga Memberikan dampak Yang besar banget Pada penjualan GTA 5 Pilihan seperti Roleplay LSP Diverse Response Dan mode-mode lainnya Yang dikembangkan oleh Para fans Juga sangat laris manis Sehingga Nggak bisa dipungkiri Bahwa GTA dan Modder itu Harusnya jadi Simbiosis mutualisme Karena kedua pihak ini Pasti sama-sama Diuntungkan Sayangnya Publisher Rockstar Yaitu Take 2 Interactive Punya pandangan yang berbeda Dan selalu berusaha Untuk mematikan modding Di GTA dan RDR Series Nah sampai disini Gue penasaran Pengen tau pendapat kalian Soal kedua game ini Terutama tentang Kenapa Angka penjualannya Bisa sangat berbeda jauh Meskipun Sama-sama dari satu franchise Dan sampai disini juga Video kita kali ini Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa kasih like Gue Dimey Pamit duluan Jangan lupa jaga Kesehatan fisik dan mental Bye-bye And Have a nice day Jangan lupa like